Intro Salam Jemaat Gereja Kugarta Bernakel dimanapun Anda berada Mari sedara pagi ini kita mau menerima sukacita berkat luar biasa dari Allah kita Untunan Allah sampai hari ini kita rasakan Dialah yang baik, Dialah yang luar biasa dalam kehidupan kita Mari sedara kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini Saya mengajak sedara untuk bersaat teduh sejenak Terima kasih Tuhan untuk segala yang baik dalam kehidupan kami Terima kasih untuk perbuatan Tuhan yang luar biasa selalu kami rasakan Pagi ini kami datang kepadamu Allah Kami membawa hati kami Kami rindu menaikkan pujian ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Kami rindu Tuhan bersekutu dengan engkau Tuhan Untuk itu Bapak Terimalah pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak ku datang Menyembahmu disini Terima kasih Tuhan bersekutu dengan terima kasih Tuhan Tak usah ku bimbang kau di dalamku Tak usah ku cemas kau penghiburku Saat ku lemah kau kuatku Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Ajar perkasa perbuatanmu Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Ajar perkasa perbuatanmu Di hidupku Kami datang Bapakku datang Menyembamu disini Ku percayakan Ada bagiku Karena tidak perlu kami takut Tuhan Tak usah ku takut Sebab kau sertaku Tak usah ku bimbang kau di dalamku Tak usah ku cemas kau penghiburku Saat ku lemah kau kuatku Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Ajar perkasa perbuatanmu Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Ajar perkasa perbuatanmu Ajar perkasa perbuatanmu Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Acai perkasaan Perbuatanmu Sekali lagi katakan Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Acai perkasaan Perbuatanmu Di hidupku Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Kami mengucap syukur kepada Kalau sampai dengan hari ini Kami bisa masih berada Sampai saat ini Itu semua karena kasih karunia Tuhan Di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan hari ini Kami bisa masih bisa menikmati Ibadah walaupun masih dengan Online Tuhan Dimanapun kami berada Tuhan Kau yang jama setiap hati kami Kau yang mau Urapi kami Tuhan Biarlah kami memberikan Hati dan hidup kami Tuhan Untuk terus Kami menyerahkan Hidup kami Bersekutu dengan Engkau Tuhan Karena satu yang kami percaya Engkau Allah penolong kami Engkau Allah yang luar biasa Yang selalu memberikan jawaban Di dalam kehidupan kami Engkau penolong yang ajaib Tuhan Oh yang selalu membawa kami Kepada kemenangan Demi kemenangan Karena Engkau Allah Satu-satunya Yang berkuasa Di dalam kehidupan kami Pagi ini Tuhan Memohon ampun Kepadamu Tuhan Yang sucikan kami Tuhan kuduskan kami Ampuni setiap dosa Dan kesalahan kami Layakkan kami Tuhan Untuk kami menaikkan Pujian penyembahan kami Terlebih Tuhan Layakkan kami Untuk kami menerima Berkat firman Tuhan Pada pagi hari ini Kami serahkan Jam ibadah kami ini Dari awal pertengahan Hingga akhirnya Kedalam tanganmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Mari saudara Kita mempuji Allah kita Karena kebaikannya Dia Allah yang luar biasa Dia menjadikan kita Lebih dari pemenang Lebih dari pemenang Dalam skala penara Lebih dari pemenang Dalam skala penara Lebih dari pemenang Dalam skala penara Haleluya Iblis dari kalangan Oleh kuasa Jika Allah di pihak kita Siapa dapat melawan Kita lebih dari pemenang Kita lebih dari pemenang Haleluya Bagilah gereja Kita lebih dari pemenang Amin 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 Untuk melawan Kita lebih dari pemenang Haleluya Haleluya Gimana tambahan sellimu Yesus Raja Segera Haleluya Haleluya Bangkinlah gereja Kita lebih-lebih dari pemberhayaan Haleluya, libarkanlah pancinya Yesus Raja, segala Raja Haleluya, pergilah gerejaan Kita lebih-lebih dari pemenang Kita lebih-lebih dari pemenang Kita lebih-lebih dari pemenang Amin, puji Tuhan Ya Allah yang membuat kita lebih dari pemenang Untuk itu saudara pada pagi hari ini Mari kita siapkan hati kita Untuk kita bersama-sama menikmati berkat firman Tuhan pada pagi hari ini Kita mau katakan kepada Allah kita Karena bukan dengan kekuatan kami Tuhan Kami dapat menjalani kehidupan kami Kalau bukan karena Allah di samping kami Kami tidak mampu Tuhan Untuk berjalan sendiri Terima kasih Tuhan Bukan dengan kekuatan ku Bukan dengan kekuatan ku Ku dapat jalani hidupku Tanpa Tuhan yang di samping ku Tanpa Tuhan yang di samping ku Ku tak mampu sendiri Ku tak mampu sendiri Ku pandang wajahmu Ku pandang wajahmu Dan berseru Pertolonganku Datang darimu Peganglah tanganku Jangan lepaskan Jangan lepaskan Kau lah harapan Dalam hidupku Bukan dengan kekuatan ku Bukan dengan kekuatan ku Hidupku Tanpa Tuhan yang di samping ku Ku tak mampu sendiri Kau lah kuatku Yang menopaku Yang menopaku Ku pandang wajahmu Dan berseru Pertolonganku Datang darimu Peganglah tanganku Jangan lepaskan Jangan lepaskan Kau lah harapan Dalam hidupku Ku pandang wajahmu Ku pandang wajahmu Ku pandang wajahmu Dan berseru Pertolonganku Datang darimu Peganglah tanganku Peganglah tanganku Jangan lepaskan Jangan lepaskan Kau lah harapan Dalam hidupku Tuhan yang di samping ku Mereka Tuhan yang di samping ku Jangan lepaskan Pertolonganku Tuhan yang di samping ku Peganglah tanganku, jangan lepaskan Kaulah harapan dalam hidupku Kaulah harapan dalam hidupku Kaulah harapan dalam hidupku Kaulah harapan kami Tuhan, Kaulah pertolongan kami Untuk itu Tuhan pada pagi hari ini, kami membawa hati kami Tuhan Untuk selalu kau sirami dengan firman Tuhan Yang bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Menjadi jawaban bagi kehidupan kami Tuhan Pagi ini Bapak, kami membawa hati kami, hidup kami Biarlah kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan Dan lebih dari itu Tuhan, kami mau berdoa untuk ibu gembala kami Biarlah kau urapi mulut bibirnya Tuhan di dalam menyampaikan firman Tuhan Biarlah segala firman Tuhan yang disampaikan Boleh sesuai dengan apa yang mau engkau sampaikan kepada kami Baik bagi kami juga Tuhan Biarlah kau yang selalu memberikan kemampuan bagi kami Untuk kami melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami Terima kasih, terima kasih Yesus Kami mau serahkan jam pemberitaan firman ini ke dalam tanganmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Shalom Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saya sempat mengenang sejarah bagaimana negara kita ini merdeka Jadi sejarah itu saya membayangkan bagaimana para pahlawan rela berkorban Untuk mendapatkan kemerdekaan ini Kemerdekaan ini memang didapat bukan gratis ya Tetapi melalui pengorbanan para pahlawan kita Apa sih bentuk pengorbanannya? Ada yang cacat seumur hidup Ada yang kehilangan keluarganya Bahkan ada yang sampai mengalami kematian ya Pengorbanan ini membuahkan kemenangan Saya pikir memang seringkali untuk sebuah kemenangan dibutuhkan pengorbanan Salah satu contoh yang sudah ada di Alkitab adalah pengorbanan Tuhan Yesus Tuhan Yesus mengorbankan dirinya sendiri untuk menembus dosa umat manusia Lalu dia bangkit dan menandakan itu dia menang dari maut Kematiannya yang disertai dengan kebangkitannya Artinya pengorbanan yang disertai dengan kebangkitannya Membawa kemenangan terhadap maut Demikian pula kita anak-anak Tuhan yang ada di gereja ini Pagi hari ini saya ingin menyampaikan bentuknya seperti semacam kesaksian ya Kesaksian pengalaman iman Bagaimana setiap anak-anak Tuhan di gereja ini Mengorbankan dirinya untuk Tuhan Untuk melayani Tuhan Sehingga bisa kita semua bisa beribadah di tempat ini Ini merupakan satu kemenangan Pada saat ini kalau saudara lihat Kita menempati tempat ini ya untuk ibadah ini Bukan hanya tempat ibadah ini yang baru saudara Tuhan izinkan tempat kita melakukan kegiatan dalam pelayanan Di gereja keluarga Tamri Tabenangkel Induk Bandung ini Diperbaharui Dan mulai dari bagian lobby Kemudian bagian ruang ibadah utama ini Lalu ruang ibadah sekolah minggu Lalu juga kantor sekretariat Balkon di samping Kemudian penthouse Juga gudang-gudang Semua kebagian untuk diperbaharui Termasuk juga semua kelengkapan Yang kita pakai untuk rekaman Untuk apapun Untuk melayani Tuhan Di setel ulang ya Dan semua ini tidak Serta meretasim salabim 123 lalu ada Tetapi memang melalui banyak pihak yang berkorban Ada tim doa yang setiap hari berdoa Untuk adanya tempat ibadah ini Lalu juga ada pelayan Tuhan di gereja ini Yang membantu dalam pembongkaran Pembersihan gudang Lalu juga tim pelaksana renovasi Ada juga yang memimpin para tukang Terus ada juga bendahara Dan para pendeta yang Sampai membantu juga sebagai laden ya saudara Lalu para jemaat yang rajin memberi persembahan Ada juga jemaat yang sudah rajin menabung ya Untuk kebutuhan rumah Tuhan Atau ruang ibadah kita Juga jemaat-jemaat yang khusus datang ke gereja Karena ingin melihat pembangunan atau renovasi Membawakan persembahan-persembahan Lalu pemusik, pemuji yang spesial mengadakan waktunya Untuk menyetel ulang semua sosistem ini Dan semua jemaat yang berpartisipasi Berdoa untuk pengadaan ruangan ini setiap hari Dan saya bersungguh mengucap syukur dan berterima kasih Atas pelayanan saudara Pada kesempatan ini memang kita melihat bahwa sebuah pengorbanan Boleh mendatangkan kemenangan Dan semua ini memang boleh terjadi karena kehendak Tuhan Karena kehadiran Tuhan Tanpa kehadiran Tuhan Tanpa kehendak Tuhan Maka kita tidak bisa melakukan apapun Jadi semua ini boleh terjadi karena tangan yang kuat Yaitu Tuhan Yesus Ada kuasa Tuhan Ada kekuatan Tuhan Yang dicurahkan atas gereja ini Memang beradanya Pandemi ini saya diperhadapkan dengan sebuah kondisi yang seolah-olah Apakah ini mungkin gitu ya Karena di awal dari renovasi ini saya merasa Tidak ada satu hal pun yang bisa dipakai sebagai modal awal Untuk kita boleh mendapatkan ruang ibadah Tetapi keraguan itu tertutup oleh satu hal Dimana firman Tuhan mengatakan kepada saya Dan saya renungkan firman Tuhan ini Kita membaca dari 1 Thessalonica 5 ayat 18 1 Thessalonica 5 ayat 18 Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah Di dalam Kristus Yesus bagi kamu Nah firman Tuhan ini Membuat saya mengingat kembali semua pertolongan Tuhan Kalau kita mau mengucap syukur Kita selalu teringat Apa yang sudah Tuhan lakukan terhadap kita semua Ketika saya mengingat-ingat dari tahun ke tahun Betapa Tuhan menyertai perjalanan dari gereja kita Iman saya dikuatkan kembali Lalu timbullah kerinduan saya Untuk mendekat dan mendekat kepada Tuhan Dan saya mulai melakukan doa khusus Meminta petunjuk-petunjuk Tuhan Untuk saya bisa tetap mengadakan Ruang ibadah bersama Untuk on-site nanti Walaupun sekarang belum ya Nah hal berdoa ini saya sampaikan kepada tim doa Dari gereja Kordata Benakal Induk Bandung Lalu kita fokus berdoa Untuk hal ini bisa terjadi Dan saya percaya Karena kita punya gembala yang agung Yaitu Tuhan Yesus sendiri Yang menyertai kita Maka itu boleh jadi Dan saya sungguh-sungguh Mengimani hal itu Dan dalam kita beribadah kepada Tuhan Kita juga teringat bahwa Tuhan pernah menyuruh sebuah bangsa Keluar dari satu tempat Untuk khusus beribadah kepada Tuhan Dan di Padanggurun Perjalanan ini dipimpin oleh Musa Dia adalah bangsa Israel Yang dipimpin oleh Musa Dan Tuhan memerintahkan kepada Musa Untuk mengangkat atau mengajak keluar Bangsa Israel dari Mesir Menuju Padanggurun Untuk beribadah kepada dia Kita mau baca dulu dari keluaran 13 Ayat 8 dan 9 Keluaran 13 ayat 8 dan 9 Nah Dikatakan tadi Bangsa Israel harus keluar dari Mesir Untuk beribadah kepada Tuhan Dan mereka keluar Karena ada tangan yang kuat Yang mengeluarkan mereka dari Mesir Sehingga mereka bisa beribadah kepada Tuhan Di Padanggurun itu Nah cara Tuhan membawa dengan tangan yang kuat Itu berarti Ada kuasa Tuhan yang bekerja terhadap bangsa itu Ada kekuatan Tuhan yang bekerja Terhadap bangsa itu Dan setelah bangsa itu keluar dari Mesir Tuhan memerintahkan bangsa itu Untuk terus beribadah kepada dia Agar mereka selalu ingat Bahwa kuasa Tuhan lah Yang membuat mereka terlepas Dari tekanan Dari tekanan-tekanan yang ada di Mesir Mengikuti keinginan Tuhan Tetapi untuk keluar saja Pertama untuk keluar saja dari Mesir Itu pun tidak mudah Jadi kita memang Kalau mau beribadah kepada Tuhan Seringkali banyak halangan Bangsa Israel keluar dari Mesir itu Harus melalui 10 tulah Baru diizinkan oleh Firaun Untuk keluar dari Mesir Dan beribadah kepada Tuhan Ketika mereka sudah di Padanggurun Mulailah Tuhan menyuruh Membangun tempat ibadah Berupa kemah pertemuan Agar umat Tuhan yang beribadah Umat Tuhan dapat beribadah kepada Tuhan Dengan dipimpin oleh seorang imam Dalam rangkaian peristiwa ini Maka saya yakin bahwa Tuhan Akan menuntun gereja kita Langkah demi langkah Untuk bisa terus beribadah kepada Tuhan Tapi saya tahu Untuk bisa menjalankan langkah-langkah Tuhan Kita akan mengalami Banyak hal Khususnya di tahun ini Di awal tahun saja Saya sudah berpikir bahwa Aduh bagaimana ini ya Kita tidak pernah ketemu tata muka Untuk saya bisa mengajak jemaat berdoa Untuk rumah ibadah kita Dan saya juga tidak bisa Sama-sama mengajak jemaat Untuk mendukung Untuk renovasi tempat Atau untuk pengadaan tempat Dan apalagi karena ada pandemi Ini saya rasanya Tidak sampai hati ya Untuk membebani jemaat Lalu ketika Saya melihat Saya berdoa khusus tentu Tim doa juga berdoa khusus Lalu ketika saya mengetahui Dari minggu ke minggu Kemudian bulan ke bulan Tidak ada titik terang Untuk kita boleh Beribadah on site Saya mulai melihat Ada kekhawatiran Di anak-anak Tuhan Walaupun kami Para hamba Tuhan Selalu mencoba Untuk menyampaikan firman Tuhan Menguatkan para jemaat Yang hatinya mulai khawatir Yang imannya mulai mundur Kami berusaha Tetapi tetap saja Beberapa jemaat Masih kontak saya secara pribadi Untuk minta didoakan Khawatir akan usahanya Dan setelah PSBB selesai Sekarang masuk Masuklah Masa AKB Dan di awal AKB ini Dimulai dengan sesuatu yang sulit Yaitu ekonomi yang menurun Belum lagi waktu kontrak Yang makin habis ya Sudah hampir habis gitu Maka mengertilah saya Bahwa memang tahun ini Akan lain dengan tahun-tahun Yang sebelumnya Tahun-tahun sebelumnya Kita biasa ya Mengadakan satu perpanjangan kontrak Seperti biasa Tetapi tahun ini Berbeda Tuhan akan menuntun gerejek ini Untuk memiliki tempat ibadah Yang lain dengan cara Tuhan Tuhan akan menuntun kita Untuk bisa beribadah Seperti yang Tuhan mau Bukan seperti yang saya mau Artinya saya percaya Tuhan akan menolong gereja ini Tetapi Tidak seperti biasanya Ada cara Tuhan Yang Tuhan mau lakukan Atas gereja ini Dan untuk itu Firman Tuhan mengatakan Bahwa Tuhan itulah Sumber kekuatan kita Tuhan kalau menyuruh kita Memberintahkan kita Melakukan sebuah hal Yang akan menyenangkan hatinya Tidak dibiarkan dilepas begitu Ada satu firman Tuhan Yang menjadi kekuatan Buat saya Kita membaca dari Masmur 46 Ayat 2-3 Masmur 46 Ayat 2-3 Allah itu bagi kita Tempat perlindungan dan kekuatan Sebagai penolong Dalam kesesakan Sangat terbukti Sebab itu Kita tidak akan takut Sekalipun bumi berubah Sekalipun gunung-gunung Goncang di dalam laut Sekalipun ribut Dan berbuih airnya Sekalipun gunung-gunung Goyang oleh gelorannya Apa yang dimaksud dengan Bumi berubah Dan gunung bergoncang Itu adalah gambaran Waktu amarah Tuhan Semesta alam Pada waktu itu Terjadilah Bumi bergoncang itu Ini artinya Tuhan Mengizinkan Setiap anak-anak Tuhan Mengalami sebuah masalah Di seluruh Muka bumi ini Dan ini terjadi Pada saat ini Dan ketika itu terjadi Kita tidak perlu khawatir Lalu dikatakan lagi Sekalipun ribut Dan berbuih airnya Ribut dan berbuih airnya Oleh Yesaya digambarkan Sebagai suku-suku bangsa lain Yang juga mendatangkan Masalah Bagi kita semua Setiap suku bangsa Mendatangkan masalah Khususnya dalam pandemi ini Satu sama lain Saling menularkan Itu pun Yesaya berkata Jangan khawatir Pada saat seperti itu Tuhan akan menghardik Lalu suku-suku bangsa itu Akan lari Anak-anak Tuhan yang setia Kepada Tuhan Tidak terpengaruh Kehidupannya Artinya Akan tetap kuat Akan tetap bisa percaya Kepada Tuhan Itu maksud dari Sekalipun ribut Dan berbuih airnya Tetap Tuhan itu penolong Lalu Allah itu Tempat perlindungan Dan kekuatan Apa maksudnya Tempat perlindungan itu Maksudnya adalah Perlindungan dari bahaya Ini menunjukkan Tuhan adalah Keamanan Sejati kita Lalu kekuatan Artinya Kuat kuasa Tuhan Yang bekerja dalam kehidupan kita Kuat kuasa Tuhan itu Memungkinkan kita Mengatasi Segala halangan Dalam hidup ini Luar biasa Tuhan kita Lalu apa lagi yang Tuhan berikan Bagi anak-anaknya Bagi orang-orang yang setia Beriman kepada Tuhan Kita lanjutkan dengan membaca Masmur 46 Ayat 5-6 Masmur 46 Ayat 5-6 Kota Allah Kediaman yang maha tinggi Disukakan oleh aliran-aliran Sebuah sungai Allah ada di dalamnya Kota itu tidak akan goncang Allah akan menolongnya Menjelang pagi Nah dikatakan Aliran-aliran Sebuah sungai Allah Itu merupakan Aliran yang terus menerus Dari kasih karunnya Tuhan Kemuliaan Tuhan Kuasa-kuasa Tuhan Bagi umat Tuhan yang setia Lalu Allah ada di dalam kota itu Maksudnya Sungai jernih yang memberi hidup ini Mengalir dari tahta Allah Mengalir dari hadirat Allah Tempat Allah yang maha tinggi Turun ke dalam dunia Dan ketika Hal ini terjadi Maka Kalaupun ada musibah-musibah Yang disebabkan oleh Banyak suku bangsa Yang mengakibatkan Keburukan Ada perlindungan Tuhan Dari bahaya Lalu ada kuasa Tuhan Yang bekerja dalam kehidupan kita Ada kasih karunnya Kemuliaan dan kuasa Tuhan juga Yang turun atas setiap kita Artinya dalam penyertaan Tuhan Kita ini diperihara oleh Tuhan Luar biasa ya Tangan Tuhan yang kuat itu Menopang kita Umat Tuhan Yang sedang mengalami hal Yang tidak pasti ini Yang sedang mengalami Ya mungkin Bisa dibilang beberapa Anak Tuhan mengalami Kesusahan Itu harus tetap percaya Karena ada hal tadi Bagi anak Tuhan yang Setia Allah itu penolong Dia itu sumber Kekuatan kita Nah keempat hal ini Sangat menguatkan Saya saudara Setiap kali muncul Kekuatiran Saya selalu cepat-cepat Datang berlindung Kepada Tuhan Dalam bentuk berdoa Lalu saya katakan Kepada Tuhan Tuhan Tahun ini bukan Masalah biasa Tahun ini Masalahnya besar Sampai membuat Sesak nafas Itu tadi kata Firman Tuhan Mari Tuhan Tolong kami Tolong jemaatmu Dan apa yang terjadi Tuhan membuka jalan Tuhan membuat saya Memikirkan beberapa hal Di antaranya adalah Saya berpikir Setelah AKB ini Jumlah umat Tuhan Yang akan beribadah Kepada Tuhan Tentu Terbatas ya Ada batasan-batasan Umur Batasan-batasan Sejarah Kesehatan ya Sejarah kesehatan Dari setiap orang Dari situ Saya bisa Mengerti Apa sih Ruang ibadah Seperti apa yang Tuhan maksudkan Sebesar apa Yang Tuhan maksudkan Lalu tidak terlalu lama Saya mempunyai Mempunyai Sebuah gambaran Di tempat ini Rupanya Tuhan mau Saya Merenovasinya Dan membuat Tempat ini Buat beribadah Kepada Tuhan Dan ini semua Tuhan buka jalan Dengan mencukupkan Dananya Luar biasa Tangan Tuhan Yang kuat itu Membuat kita Sebagai gereja Tuhan Khususnya gereja Kogata Penakil Keluar Dari masalah Dan Ini semua Dituntun oleh Tuhan Jadi Setelah ini semua Terjadi Saya merenungkan Tidak semua Keburukan Yang terjadi Di dunia ini Memang menjadi Hal yang buruk Khususnya pada saat ini Pandemi ini Boleh dibilang Memang hal yang buruk Tetapi buat anak-anak Tuhan Justru kita diberi hikmat Hal pandemi ini Membawa kebaikan Dalam arti kata Saya dituntun Untuk bisa mengerti Tuhan itu Maunya Kita ibadah Dimana sih Seperti apa Bentuk Ibadah itu Beberapa teman Beberapa teman Pelayanan Sudah menyampaikan Dan kita terus Memperbaiki Bentuk ibadah kita Yang online ini Tetapi juga Tentu kita berdoa Untuk suatu saat Kita bisa Ibadah on-site Dan sekarang Tempat untuk kita Beribadah on-site Sudah tersedia Nah Saya juga Merenungkan Kondisi Ibadah Atau Kondisi perjalanan Padanggurun Bangsa Israel Tadi itu Membuat mereka Siap Untuk Ada di satu Kehidupan yang baru Di tanah kanaan Dan Bagi kita Kondisi buruk Yang sekarang ini Membuat kita Dididik Tuhan Untuk kita siap Memasuki era baru Di saat pandemi ini Masih ada Luar biasa Tuhan menuntut Pertolongan Tuhan Dan pengorbanan Saudara Pengorbanan Jemaat di tempat ini Ternyata memang Menghasilkan Sebuah kemenangan Kenapa kita Mau berkorban Karena kita ingin Terus beribadah Kepada Tuhan Karena kita ingin Terus mengadakan Tempat untuk Bisa beribadah Kepada Tuhan Dan pengorbanan itu Mendatangkan Kemenangan Tuhan yang membuat Kemenangan Sehingga kita bisa Beribadah Di tempat ini Sehubungan dengan Negara kita ini Dalam rangka Memperingati Hari kemerdekaan Republik Indonesia ini Mari kita terus Mendoakan Negara kita ini Agar Pemimpin-pemimpin Kita diberi Hikmat Kepada Oleh Tuhan Untuk bisa Kita terlepas Dari atau Bisa mengatasi Setidaknya Masalah Pandemi Covid ini Kita minta Supaya Orang-orang Atau Orang-orang yang Meneliti Yang mengorbankan Waktunya Untuk meneliti Vaksin Misalnya Untuk mencari Obat Penyakit Covid-19 Ini dituntun Oleh Tuhan Sehingga Pada akhirnya Akan Diperoleh Obat Untuk Vaksinasi Dan untuk Mengatasi Atau menyembuhkan Covid-19 Ini Mari kita terus Berdoa Untuk negara kita ini Supaya Tuhan Sendiri Yang bekerja Mendatangkan Kemenangan Bagi negara kita Puji Tuhan Amin Mari saudara Kita sama-sama Satukan hati Berdoa Untuk bangsa kita Dan kita Mau angkat Satu pujian Mendoakan Bangsa kita Syukur Untuk Setia Rencanamu Dan Rencanamu Yang mulia Dalam Satu Tubuh Kami Bersatu Menjadi Duta Kerajaan Ku Ucapkan Bahkan Atas Indonesia Biar Kemulia Tuhan Akan Nyata Bagi Bangsa Ini Kami Berdiri Dan Membawa Doa Kami Kepadamu Sesuatu Sesuatu Yang besar Sesuatu yang besar Pasti terjadi Dan Mengubahkan Negeri Kami Hanya Namamu Tuhan Ditinggikan Atas 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 Seluruh Bumi Bagi Bangsa Ini Kami Berdiri Dan Membawa Doa Kami Bagi Kepadamu Sesuatu Sesuatu Besar Pasti Terjadi Dan Mengubahkan Negeri Kami Berdiri Hanya Namamu Tuhan Ditinggikan Atas Seluruh Bumi Sekali lagi Kita mau nyanyikan Kita bangkit Berdiri Bagi Bangsa Ini Kami Berdiri Dan Membawa Doa Kami Kepadamu Sesuatu Yang Besar Pasti Terjadi Dan Mengubahkan Negeri Kami Hanya Namamu Tuhan Ditinggikan Atas Seluruh Bumi Sekali Lagi Bagi Bangsa Ini Kami Berdiri Dan Membawa Doa Kami Kepadamu Sesuatu Yang Besar Pasti Terjadi Dan Mengubahkan Negeri Kami Kami Hanya Namamu Tuhan Ditinggikan Hanya Namamu Tuhan Ditinggikan Hanya namamu Tuhan dindingkan Atas seluruh bumi Kami berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia ini Tuhan Kami mengucap syukur untuk kemerdekaan yang kau berikan buat kami Ajari kami untuk menjaga kemerdekaan ini sebagai warga negara yang baik Tuhan Kami berdoa untuk bangsa kami kami berdoa untuk negara kami Supaya segera terlepas dari segala kesulitan ini Tuhan Tuhan yang menolong kalau tangan yang kuat itu mendukung Tangan yang kuat itu menopang negara kami Maka kami akan menerima kemenangan yang daripadamu Tuhan Engkau menolong pemerintah kami yang selama ini berjuang dan terus berjuang Mengatasi kesulitan akibat pandemi ini Tuhan Dan kami percaya pada waktunya Engkau akan melepaskan kami dari segala hal yang buruk ini Tuhan Kami berdoa untuk setiap anak-anakmu yang melayanimu pada pagi hari ini Engkau yang memberkati Engkau yang melindungi Engkau yang memberi jalan keluar pada setiap masalah yang dihadapi Kami berdoa untuk setiap jemaatmu di gereja keluarga tabernakan Dan setiap jemaatmu dimana saja Tuhan yang mengalami atau yang membutuhkan jalan keluar Kami percaya dengan tanganmu yang kuat Engkau selalu bisa memberi jalan keluar bagi para jemaatmu yang membutuhkannya Terima kasih Tuhan Kami berdoa juga Tuhan untuk Setiap kami Tuhan Yang selalu mengharapkan pertolongan dan pertolongan yang daripadamu Kami hanya berharap kepadamu Karena itu saudara Kita mau tutup ibadah kita ini Mau diangkat tangan saudara Dan kita mau terima berkat dari Tuhan Kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari Yesus Kristus dalam persekutuan roh kudus Menyertai kita dalam kebenaran dan kasih Dari sekarang sampai selama-lamanya Haleluya Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Shalom jemaat gereja keluarga tabernakal yang dikasih oleh Tuhan Yesus Mari kita sama-sama menyimak kegiatan gereja kita untuk satu minggu ke depan Hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 Kita akan diberkati melalui firman Tuhan dari Renungan Doa Puasa Yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lanah Rumia Kemudian hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 Kita akan mendapatkan pesan singkat dari Bapak Pendeta Stephen Kemudian minggu depan ada ibadah online kembali Dan kita akan diberkati oleh Bapak Pendeta Robi Tenggala Dan untuk ibadah kata Anak-anak kalian akan menikmati panggung boneka Yang akan dibawakan oleh Kak Tian Dan kita mau sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun Bagi yang berulang tahun tanggal 13 Agustus yaitu Saudari Anggerah Dan sekian pengumuman Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya